Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama bengkel wakadol kali ini tutorialnya rek setir putra ya ini ya Kak ininya masih bagus ya Oh ini juga udah diganti kedua ya tetapi tidak kuat ya yang jadi masalah ini nih ya lahar di ini ada laharnya nih kalau disini lahar yang rusak catanya seperti ini ya walaupun baru dia enggak belum lama tapi lahirnya disini bawahnya enggak kuat seperti ini ya tuh lahar dalamannya lahar namanya harus rusak ya tuh lahar yang dalamnya tuh udah rusak ini udah masih bagus ya bosnya masih bagus nah solusinya ya dari sini dibor ya dibor kecil dulu sudah dibor ya kalau bisa bornya eh 7,5 ya mata bornya nanti dibikin derat dibikin eh 8 milik ya jadi bau 12 ya nanti ditap untuk nutupnya kembali tuh ya laharannya tuh ada di dalamnya nih gimana caranya lihat gini aja pakai ini ya sudah keluarin dulu ya sebentar nih laharnya ya lalaman ya ya terus gimana cara mengganti nih lahar kita akur-akurin saja hehehe ini saya udah ketemu nih nah sama yang ya nih 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 ya kalau beli di teko nggak tahu namanya ini bekas ya join setir ya join setir ya ambil aja ininya laharnya tuh sama tuh tuh ya sama ya tiga pasang coba kesirit merinya apa namanya roh-roh aramnya ya tuh sama tuh ya tuh kalau tinggal pasang saja ya ya tuh pasang saja ya pasang udah mudah-mudahan sama sama yang duduk aja ya nah cara pasangnya nih ya bekas join setir kijang atau putura juga bisa ya keri juga ya udah tiga pasang ya ini steering walk armnya warna armnya ya tiga pasang tuh pasangnya gampang sekali ya masukin ke sini nih ya ke dalamnya dalam sini ya masukin tuh ya tuh masukin ya posisi nah posisinya yaitu kelihatan sih yang di dalamnya disini tinggal pukul saja tuh ya ini lahar yang AC nya kan bolong ya ujung sama ujung nah diganti pakai lahar bekas join setir ini nggak bolong gimana caranya ya supaya bisa Hai bisa nah iya nih nih ini on setir ya sekarang arm yang sudah dipotong ya di ini panjangnya tuh 7 mili ya dipotong satu mili yang satu mili nah ini ya hasilnya sudah dipotong kalau tidak dipotong nanti sinapringnya tidak masuk nah kesini sinapringnya ya tuh ya kering ini sinapring ini ya tidak pas kena solokannya ya nah ini tidak pas kalau tidak dipotong ya kalau tidak pas ya saya pasang-pasang dulu ya biar jelas tuh ya ini yang belum dipotong tuh ya sinapring tidak ini kurang dalam ya tuh kalau sudah dipotong bisa nih ini belum dipotong ya kalau sudah dipotong ya nah ini udah dipotong ya tuh sinapring tuh ada selokan untuk sinapringnya untuk ini bisa ya bisa masuk nih ya nah bisa masuk ya nah nah pasang-pasang dulu nah ini hasilnya ya 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 tutup aja nih pake bulu uuh 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 badannya ya x8 uuh 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 ha udah pada gompa ya kalau posisi seperti ini ya giginya udah kemakan ya kan nggak bisa puter bisa seperti itu kalau keadaan ini masih baik masih bagus ya masih ini mulus seperti ini ya ya dulu ya tutorial dari wakadol semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh